Assalamualaikum sahabat semuanya, jumpa lagi di channel Asanipis dan saya ucapkan selamat datang bagi yang baru mampir di channel ini nah, kali ini kita akan bahas kembali mengenai fungsi filter di beberapa video saya sebelumnya, saya juga pernah membahas mengenai fungsi filter tapi dalam video tersebut, data yang kita filter dengan hasilnya masih berada di dalam 1 sheet nah, kali ini beda kita akan filter data yang ada di 3 sheet sekaligus kemudian kita letakkan hasilnya di dalam sheet khusus oke, nah disini terdapat 3 buah sheet yang berisi data penjualan dari beberapa orang karyawan disini yaitu data bulan Januari, Februari, dan Maret kemudian untuk pemfilterannya sendiri nanti kita akan gunakan nama karyawan dan nama bulan oke, nah, tapi sebelumnya syarat yang harus dipenuhi oleh ketiga tabel yang ada di 3 sheet ini sebelum bisa kita filter sekaligus adalah posisinya harus sama persis artinya misalnya bulan Januari berada di A5 A4 maka begitu juga dengan Februari harus sama A4 oke, barulah kita bisa melakukan pemfilteran di 3 sheet sekaligus nah, skenario nya akan seperti ini pertama, kita akan gabung tabel yang ada di 3 sheet ini menjadi satu tapi, kita tidak akan gabung dengan copy paste kita akan gabung dengan fungsi VStack karena nantinya antara fungsi VStack ini akan kita gabungkan dengan fungsi filter membentuk sebuah formula jika kita copy paste, maka tidak akan bisa kita gunakan membentuk formula oke, nah fungsi VStack sendiri, cara kerjanya seperti ini VStack digunakan untuk menumpuk tabel secara vertikal karena VStack sendiri merupakan singkatan dari Vertical Stack atau tumpukan vertikal nah, untuk bisa menumpuk di 3 sheet ini menjadi satu sekaligus caranya seperti ini klik dulu di 1 sheet misalnya Januari kemudian tekan dan tahan tombol ship kemudian klik di bulan Maret nah, maka otomatis 3 sheet ini akan terseleksi nah, selanjutnya apapun yang kita lakukan di salah satu sheet akan berdampak di ketiganya nah, misalnya di sini kita akan seleksi satu tabel yang akan kita gabungkan maka otomatis 3-3 nya akan terseleksi juga jadi, jika kita tutup sampai di sini lalu kita enter maka fungsi VStack akan menggabung ke 3 tabel ini yang ada di 3 sheet ini ada bulan Januari ini ada bulan Februari dan ada bulan Maret nah, sekarang kita akan buat formula dengan gabungan VStack dan filter untuk memfilter data berdasarkan kriteria yang ada di atas oke jadi, kita bisa filter kita bisa masukkan formulanya lewat sini atau bisa juga dari sini tapi, supaya lebih jelas di sini kita gunakan saja lewat formula bar filter array-nya sekarang sudah diisi oleh hasil dari fungsi VStack maka kita lanjut ke bagian include-nya untuk bagian include-nya di sini kita perlu menyeleksi kolom nama karena kita akan menggunakan kriteria nama karyawan nah, untuk bisa menyeleksi di ketiga kolom sekaligus dengan cara tekan zip lalu tekan di ujung lagi mungkin agak merepotkan di sini jadi, supaya lebih mudah kita copy saja rumus VStack ini kemudian kita paste di sini kemudian kita ganti referensinya karena nama berada di kolom B maka pasti di sini di ketiga seat ini ada di kolom B juga yaitu B5 hingga B29 nah, kemudian kita masukkan di sini kriterianya jika kita cukupkan sampai di sini atau jika kita gunakan satu kriteria saja maka hasilnya seperti ini gabungan dari fungsi filter dan VStack akan memfilter data di tiga seat ini berdasarkan nama karyawannya ini alia untuk bulan Januari ini untuk bulan Februari dan ini untuk bulan Maret oke itu untuk satu kriteria nah, sekarang kita akan gunakan dua kriteria yaitu alia di bulan Januari misalnya nah, di sini ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan pertama kita harus ubah terlebih dahulu bulan ini menjadi nomor bulan kenapa? karena di sini ini tipenya teks sedangkan yang ini tipenya data tanggal yang lengkap ada tanggal, ada bulan, dan ada tahun jadi, jika kita filter berdasarkan teks yang ada di sini tentu tidak akan cocok kecuali kita hasilkan nomor bulan terlebih dahulu kemudian ini kita ekstrak nomor bulannya saja oke, jadi dua-duanya harus kita ekstrak terlebih dahulu untuk menemukan kesamaan oke untuk mengambil nomor bulan di sini kita bisa gunakan fungsi month month caranya seperti ini ambil teksnya lalu gabungkan dengan tahun misalnya tahun 2024 seperti ini tutup kurung dan kita enter karena jika tidak dengan menggabungkan seperti itu maka tidak akan berhasil oke kita dapatkan nomor bulannya Januari bulan pertama misalnya Februari di sini maka dia akan berada di bulan kedua oke nah ini sudah kita dapatkan sekarang kita harus ekstrak bulan yang ada di sini juga oke kita akan ekstrak dia dengan menggunakan fungsi month tapi dimasukkan dalam formula yang ada di sini oke nah karena kita akan menggabungkan dua kriteria maka kita akan gunakan simbol done nantinya di sini nantinya di sini tapi sebelumnya kita harus kelompokkan terlebih dahulu setiap kriteria ini seperti ini kita kelompokkan di dalam satu kelompok dengan memasukkan tanda kurung seperti ini oh sorry sampai sini kemudian kita masukkan simbol dan yaitu simbol bintang kemudian buka kurung lagi karena kita akan masukkan kriteria kedua masukkan month kita langsung me ekstrak hanya nomor bulannya saja month apa yang kita ekstrak adalah kolom tanggal jadi bagaimana cara mengambil kolom tanggal di ketiga seed di sini kita akan gunakan fungsi p-stack ini lagi kita tinggal mengubah referensinya saja kolom tanggal berada di kolom A maka ini pasti berada di kolom A A sampai A5 sampai A9 lalu kita tutup kurung untuk fungsi p-stack nya dan sekarang kita tutup kurung untuk fungsi month nya lalu kita bandingkan dengan menggunakan sama dengan oke nah di sini kita bisa langsung mengambil referensi dari fungsi yang kita buat hasil fungsi month tadi atau kita juga bisa langsung menuliskan fungsi month nya di sini nah misalnya jika kita tidak ingin menggunakan sel bantu seperti ini kita bisa langsung masukkan fungsi month di sini month kemudian kita pakai di sini bulan kemudian kita gabung dengan tahunnya tutup kurung untuk fungsi month dan sekarang tutup kurung untuk kelompok month nya kriteria keduanya lalu kita masukkan argumen terakhirnya yaitu if empty jika kosong kita masukkan di sini teks data tidak ditemukan lalu tutup kurung untuk fungsi filter nya dan kita enter dan hasilnya seperti ini oke formula yang kita buat ini yaitu formula gabungan dari filter p-stack dan month ini akan memberikan kita hasil seperti ini nama karyawan alia di bulan februari maka dia akan memfilter khusus untuk bulan februari saja oke itu jika kita menggunakan dua kriteria misalnya kita ganti bulan januari maka dia akan memfilter khusus di bulan januari misalnya kita ganti dengan ihsan hasilnya seperti ini oke sekiranya cukup mengenai fungsi filter untuk memfilter data dari banyak sheet mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat kalau ada pertanyaan untuk masukkan silahkan tinggalkan di kolom komentar bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan aktifkan notifikasinya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati